Intro Kembali lagi di podcast Ramiku Masih bersama Esti disini dan masih bersama Bung Komar Tadi kita bicara terkait dengan Apa ya Perbedaan trend nih Dari yang mungkin pengalamannya BK saat itu Memulai kali politik Dengan yang saat ini terjadi Memang ada gelombang besar anak muda Mulai mau terjun Tapi menurut BK sendiri Apa yang berbeda? Begini Dalam kehidupan itu Pasti setiap saat Ada selalu ada perubahan, ada perbedaan Karena kekal Yang kekal itu kan perubahan Tetapi ada hal-hal mendasar Dalam Syarat kepemimpinan yang tidak boleh berubah Yang tidak boleh berubah Apapun perubahan itu Itu adalah Pemimpin itu harus punya karakter Pemimpin tidak boleh Asal cemplak-cembles aja Harus punya karakter Nah Karena Kau boleh punya Tidak punya uang Kau bisa cari Kau sakit Kau bisa Berubah Tetapi satu yang tidak boleh Jangan sampai kau kehilangan karakter Karena ketika kau kehilangan karakter Maka kehilangan senyalanya Orang tidak akan percaya Makanya itu urusan itu masuk Sebentar Itu yang kenapa Pemimpin itu hal-hal mendasar Begitu tidak boleh Dua Pemimpin itu boleh salah Tapi tidak boleh berbohong Itu syarat mutl Tidak ada tawar-menawar Itu mau modern Tidak boleh Jadi Setiap masa itu ada pemimpinnya Dan setiap pemimpin itu ada masanya Ya kita dulu begitu Oke Tapi sekarang Mesti ada perubahan Tapi harus diingat Semua harus lewat proses Nabi-nabi saja itu Turun itu di uji dulu Tuhan kasih dulu Cobaan-cobaan berat dulu Dia lewati baru sudah Kau waktunya menjadi Menjadi rasul Nabi Muhammad itu dikasih dulu Empat puluh tahun Nah ini baru umur cukup kau memimpin Itu jelas itu Jadi tidak ada itu Pemimpin itu langsung seperti Orang balik telaput tangan Itu rusak itu negara Apalagi mengurus Indonesia Yang sebesar ini Itu bukan hal yang mudah itu Tidak boleh coba-coba Nah ini ada Gelombang Anak muda yang datang Dengan politik yang lebih gembira Katanya Lebih santuy Istilah anak Lebih apa? Lebih santuy Bukan santun Tapi santuy Santuy Lebih santuy Mungkin itu bahas Satu-satunya untuk santai ya Karena mungkin dianggapnya Tengok kaku mungkin Apa namanya Politisi yang lebih dulu Lebih awal Apa namanya Jadi Derasannya kayaknya jauh dari anak Oke Apa Menurut gagasannya Boleh Saya boleh aja ya Makanya saya Bilang tadi Setiap pemimpin itu ada masanya Setiap masa itu ada pemimpin Dulu trennya begitu Bahwa sekarang Oh perubahannya begini Tapi satu hal yang tidak berubah Tadi saya bilang Pemimpin harus punya karakter Pemimpin itu harus punya Dua hal yang tidak boleh dilakukan Mas Satu hal yang tidak boleh dilakukan Dia boleh salah Tapi jangan berbohong Karena dia menjadi panutan Apa yang dia ngomong itu Yang akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya Itu juga prinsip ya Itu prinsip dalam kepemimpinan Sampai kiamat Tetap orang pakai hal yang sama Nah ini BK kan dari Maluku nih ya Yui Santu ini namanya Kita dari Maluku Apa nilai-nilai prinsip orang Maluku Kearifan lokal yang masih Saya benar-nanya orang Maluku itu banyak hal Banyak hal kearifan lokal yang dia punya Ada sana ada pela gandung Bagus sekali itu Yang sebenarnya tidak perlu pergi cari lagi Di mana-mana Itu ada bersumber dari Tanah Maluku itu sendiri Yang bisa dipakai Cuman dalam Dunia modern ini kan Orang lebih suka Kalau ah ini menurut pendapat Ahli ini pakar ini Padahal ikut saja Ajaran orang tuamu Kata orang tua Kamu tidak boleh pencuri Keliling dunia sama saja Memang tidak boleh Itu loh Itu barang Punya orang jangan diambil Jadi hal-hal dasar itu harus dikembangkan Sampai besar Sudah bawah saja Pesan-pesan orang tua seperti itu Di sana banyak hal yang harus di Cuman memang sayang kita sendiri Kadang lebih bangga Budaya orang Daripada budaya kita sendiri Kalau yang paling dipegang oleh BK Apa? Dari pesan-pesan orang tua Pak punya orang tua itu pesan satu Kamu tidak boleh bergaul dengan pencuri Artinya apa? Pencuri, pemabuk Jadi artinya kamu Bergaul dengan orang yang baik Itu kecenderungan kamu Ke jalan yang baik Tapi kalau kamu berteman dengan orang Mabuk, pencuri Kecendungan pasti kamu Jadi saya Dalam perjalanan Oh ini soal lingkungan Lingkungan itu bisa membentuk orang Lingkungan baik Bisa membentuk kita jadi baik Lingkungan buruk Bisa buat kita jadi buruk Nah itu juga pesan orang tua Kamu ingat Kamu ada hari ini Karena ada orang lain hari kemarin Apapun kekurangan Kesalahan dia Kamu ada hari ini Karena kemarin Dia pernah ada Itu yang anak-anak muda sekarang Main kritik-kritik Tapi dia tidak tahu asal usulnya Makanya asal ngomong Kritik-kritik saja Kan ini berproses Tapi harus ingat Bahwa ada orang buka jalan Makanya kamu ada hari ini Itu hal-hal pesan mendasar orang tua Yang saya pegang Dalam perjalanan karir saya Artinya santui boleh Tapi jangan lupa ada etikanya Iya Nilai-nilai yang dari dulu Itu yang harus dijaga Nilai etika moral Itu bukan perubahan dunia Lalu ini berubah Tidak dari zaman dunia ini jadi Sampai kiamat ini tidak berubah Perubahan boleh terjadi Teknologi boleh terjadi Tetapi nilai-nilai dasar begitu Tidak boleh dirubah Nah saya khawatir Nanti kemajuan teknologi Lalu ada Kecerdasan buatan Akhirnya kita dikendalikan oleh Teknologi dan Nilai-nilai etika moral itu Jadi hancur Nah ini Anak-anak di Maluku Yang mau Mulai Mengikuti senior-seniornya nih Yang mau Berkecibun dunia politik juga Apa pesan untuk mereka? Ya Kalau pesan saya Buat anak-anak Maluku Pertama Yang rawan satu Di anak-anak Maluku Itu soal persatuan Yang hampir tidak ada Coba perhatikan Kalau di Jakarta Ini kelompok Oh ini orang seram Ini Oh ini orang Ambon Oh ini orang K Ya susah ya Begitu-begitu Kelemahan kita Satu itu Soal persatuan Jadi pesan saya Pertama Kamu harus bergaul Berteman Itu kepada siapa Saya Ini pengalaman hidup saya Saya Puluhan tahun Mewakili Papua Kemarin itu Saya masuk Di PRRI Dengan suara terbanyak Sepuluh besar Dua ratus ribu Lagi Ya Di Maluku Tidak ada orang Tidak ada suara Itu Hanya sepuluh orang Saya urutan Dia sepuluh Untuk Indonesia Di Senaya Yang milih saya Itu orang Papua Semua Saya yang muslim Dipilih disana Apa artinya Jadi ber Berkawan dengan Siapa saja Semua manusia Itu hal-hal Saudara kita Jadi tidak ada Karena kita Sesama dari pulau Itu hal pertama Supaya kamu Menjadi manusia Karena kalau kamu Tidak bisa Bergaul dengan orang lain Itu kamu Belum sempurna Jadi manusia Itu Itu satu Kedua harus Bekerja keras Saya lihat Anak-anak kita Juga pemalas Banyak Hanya gaya-gaya Kita penyakit Satu itu Jadi di Maluku Gini Bukin heboh Padahal Apa sih Yang begitu-begitu Tidak sadar Kalau dia itu Adalah tugas Melayani rakyat Pesur rakyat Tidak usah Juga terlalu Tadi tugas Pelayanan Jadi mereka Harus Kerja keras Dan perhatikan Nilai-nilai Seperti Belajar Kamu menjadi Pemimpin Itu Untuk melayani Jadi jangan Sampai Rakyat Dan uang daerah Habis untuk Urus kalian Saya mau tanya Kan BK ini Selalu berapi-api Bicaranya Tadi katanya Salah satunya Memang pengagum berat Bung Karno Tapi ada orang lain Tidak sih Yang menjadi Inspirator Buat BK Yang paling Saya pegang Dalam hidup itu Bapak-mama saya Jadi Ibu saya itu Semangatnya Begitu tinggi Sampai dia Tidur di tempat Bertahun-tahun Tapi Tetap Bina semangat Mereka orang di kampung Tapi Bawa kemana Kita harus Sekolah Ini semangat Luar biasa Ini sudah lama Apa namanya Merantau Ke Papua Kemudian Sekarang Di kota Apa Hal-hal yang Bisa terus Membuat BK Itu masih Menjaga Kemalukuannya Karena saya Memang setiap bulan Saya pulang Kamu Ini sebentar lagi Saya pulang Malam ini Saya pulang Jadi Hampir setiap bulan Itu saya pulang Kamu Jadi jangan lama-lama Di kampung Minimal Satu dua hari Berkunjung Lihat Kuburan orang tua Moyang-moyang Ini semua Saya datangi Satu-satu Dan itu Yang mengikat Saya Jadi saya Mau kemana pun Ya Saya tetap Menjadi orang Malu Artinya secara Spiritual Ya itu yang penting Karena Orang meninggal Itu kan Hanya hidup Di dimensi Yang berbeda Dengan kita Mereka ada Di sekeliling kita Sebenarnya Apa sih Harapan Terhadap Generasi muda Di Indonesia Pada umumnya Generasi muda Di Indonesia Pada umumnya Satu saja Ya Perkembangan Teknologi Dan Nanti akan Kita masuk Di Kecerdasan Buatan Dengan Berbagai Apa tadi Tagline Yang mereka Pilih Tapi ingat Bahwa Kita adalah Manusia Tetap Berpegantung Kepada etika Dan moral Dan itu Yang menggedahkan Kita Dengan binatang Tadi Sebelumnya Kita ngobrol Sebelum kita Di podcast Katanya tadi Ada satu Apa Kalau manusia Itu Gimana Sebelumnya Karena begini Jadi manusia Itu Lebih biadab Dari binatang Karena Manusia Contoh begini Orang bangga-bangga Dengan Kecerdasan manusia Bisa ciptakan Bom nuklir Binatang Tidak pernah Memusnahkan Bumi Kita bikin bom Kasih hancur dunia Makanya Siapa bilang Manusia itu Pintar manusia Paling bodoh Yang dalam Nah Karena manusia Itu Lebih binatang Dari binatang Maka Tuhan Kasih Akal Budi Pekerti Budi Pekerti Itu Untuk Mensensor Otak-otak Yang bagian Yang Tidak betul Ini Ditarik kembali Untuk berpikir Yang benar Makanya Yang penting Ada etika Ada moral Dalam kehidupan Itu Oke Ini Kita sudah sampai Di Bunggung Cuman Satu yang Saya bilang Saya tahu Ini momen politik Saya tidak minta Bika untuk Banya ya Tapi Apa sih Yang harus Apa namanya Dilakukan Atau apa yang harus Dilihat Oleh masyarakat Baik Maluku Ataupun Yang nonton Podcast Untuk menentukan Pilihannya Terkait Dengan politik Yang Bersetik Ya Sebenarnya Tadi Jadi Masyarakat Juga Jangan Berpikir Nanti Mencari Pemimpin Yang Yang Kelak Menjadi Baik Kalau masyarakat Sendiri Tidak Menciptakan Pemimpin Yang Baik Artinya Memilih Itu harus Dengan ukuran Nurani Dia sendiri Orang ini Layak Atau tidak Saya beri suara Kepada dia Jangan Karena Orang Datang Dengan Sembako Datang Dengan Uang 100-200 ribu Jual diri kita Suara kita Itu kan Harga diri kita Itu Dia harus Menentukan Pilihan Karena Menilai orang ini Layak Untuk Saya titipkan Suara saya Kalau Untuk Para Politisinya Pesannya Apa Ya Politisi Ini kan Pada Umumnya Dari Politisi Di negara-negara Yang berkembang Itu Etika Moral Itu Hampir Tidak Dipakai Dengan Segala Cara Dia Akan Bermain Tapi Harus Minimalah Memperbaiki Politisinya Dari Waktu Ke Waktu Itu Kondisi Pemilu Hasil Pemilu Itu Harus Lebih Baik Jadi Seperti Sekarang Jangan Kita Dulu Demo Terungkan Soeharto Padahal Sekarang Lebih Parah Lagi Dari Skala Satu Sampai Sepuluh Kondisi Politik Kita Saat Ini Di Angka Berapa Menurut Saya Itu Paling Buruk Dalam Sejarah Indonesia Khusus Soal KKN Dulu Tema Utama Itu Kita Hajar Korupsi Korusi Dan Nepotisme Yang Ini Presiden Anak Presiden Menantum Presiden Itu Tidak Bisa Itu Harus Dicegat Kalau Tidak Indonesia Kembali Ke Jaman Batu Dan Jaman Kerjaan Kuno Jaman Jawa Dan Itu Berbahaya Ancaman Buat Demokrasi Kan Begitu Gampang Saya Lihat Juga Para Ilmuwan Dosen Nanti Diserahkan Saja Kepada Rakyat Yang Memilih Tugas Kita Yang Lebih Mengerti Dunia Ini Punya Tugas Mempersiapkan Aturan Perangkat Aturan Melakukan Edukasi Supaya Rakyat Itu Jatuhkan Pilihan Yang Baik Kepada Orang Yang Benar Tapi Kalau Kau Semua Hal Nabrak Dikasih Ke Rakyat Dikasih Golondoman Ke Rakyat Kondisi Rakyat Yang Sekarang Kau Bawa Lagi Amplop Bagi 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 Bagaimana Kualitas Memimpin Bisa Ditentukan Jadi Kita Tidak Baik Baik Saja Kita Dalam Keadaan Bahaya Sekarang Dalam Menurut Cahaya Bukan Menurut Cahaya Seluruh Dunia Orang Bicara Sekarang Jadi Kuncinya Adalah Politik Yang Tetap Beretika Juga Dari Masyarakat Dan Juga Oleh Politis Ya Dari Kedua Belak Pihak Tidak Bisa Juga Contoh Begini Kalau Masyarakat Politisi Mau Bawa Sembako Minta Suara Rakyat Kalau Rakyat Tidak Mau Tidak Bisa Juga Tapi Ini Kandua Saling Membutuhkan Makanya Bisa Terjadi Penyimpangan Dalam Proses Itu Tadi Banyak Kita Bicara Sudah Ada Pesan Juga Dari BK Untuk Penis TPD Maluku Saya Pribadi Berharap Itu Bisa Menjadi Perspektif Juga Bisa Menjadi Introspeksi Buat Semua Orang Karena Memang BK Bisa Punya Pandangan Seperti Itu Mungkin Orang Bisa Berbeda Itu Tergantung Juga Dari Penilaian Publik Tapi Yang Jelas Memang Politik Yang Beretika Tetap Harus Dijaga TPD Maluku Itu TPD Obrolan Kita Dengan Teman Ngobrol Saya Yang Sangat Berapi-api Malam Ini Bung Omat Terima kasih Banyak Sudah Mau Beri Kesempatan Untuk Podcast Ruang Miku Dan Semoga Ini Memang Bisa Jadi Inspirasi Buat Kita Semua Jangan Lupa Untuk Selalu Pantau Terus Stosmet TPD Maluku Kita Ada Instagram Facebook Youtube Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Nonton Podcast Ruang Miku Kita Selalu Hadir Dengan Obrolan Yang Inspirasi Dari Tokoh-tokoh Yang Ada Di Maluku Terima kasih Sampai Jumpa Dadah Dadah